Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para sahabat Dimanapun anda berada di seluruh penjuru nusantara Maupun di mancanegara Kembali berjumpa dengan penyerah anda Bersalamaturi dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia Melalui channel kesayangan anda Khairul Anas TV Pada edisi kali ini Kita akan menurunkan laporan Mengenai aksi unjura sama siswa Yang berlangsung secara serentak Dari seluruh nusantara Selamat mendengarkan dan tetap merdeka Sahabat Jari Lanas TV hari ini Mahasiswa dari seluruh Indonesia Melangsungkan aksi unjuk rasa secara serentak Di hari Senin 11 April 2022 hari ini Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Aksi unjuk rasa juga berlangsung Ribuan masa turun ke jalan Menyurahkan tuntutan secara serentak Terdapat empat tuntutan secara umum Yang disampaikan oleh para mahasiswa Dalam aksi demo Yang berlangsung sesentak hari ini Yang tentunya penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan persediaan menjadi tiga periode Penundaan pemilu 2024 Yang kedua mendasak pemerintah agar menstabilkan harga kebutuhan pokok Menjaga jaminan ketersediaan barang-barang menjelang hidup fitri Dan yang keempat menuntut dibatalkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta karya Sampai saat ini Hasil pantauan rekan-rekan di lapangan Dan aksi muncul rasa masih berlangsung secara tertib dan damai Selain jinjaran kepolisian dan TNI yang turun melakukan pengamanan Jinjaran merpati bantuan komunikasi kepolisian wilayah kota Makassar juga menurunkan seluruh personilnya Untuk memantau keberlangsungan aksi yang terjadi di kota Makassar hari ini Kedua ban kompol merpati sektor beringkan ayah Abu Junaid Mengerahkan seluruh personilnya untuk turun memantau pergerakan masa Yang mana sektor beringkan ayah merupakan teras atau pintu gerbang kota Makassar Tempat keluar masuknya warga yang akan menuju maupun yang keluar dari kota Makassar Sehingga menerjunkan seluruh personilnya Memantau aksi muncul rasa yang berlangsung hari ini Mengaporkan situasi jalan perintis Jalan perintis depan pintu satu Bumper Mike Sudah berlangsung menuju kekuasaan mahasiswa Kita ini Kita menutup jalan dari Arah Jalan Arah daya Menuju kota Demikian jadi sudah menutup satu jalan Sudah dikuasai oleh adik-adik mahasiswa Dilanjut Sehingga ada informasi laporan Dilanjut sama sore Sementara itu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Menghimbau kepada pengunjung rasa Untuk menghindari Tindakan-tindakan anarkis Dan pengerusakan terhadap fasilitas umum Maupun fasilitas sosial Sebagaimana disampaikan Dr. K. Haji Yusri Muhammad Arsyad LCMA Yang dihubungi Hairil Anas TV Majelis Selama Indonesia Sudah di Selatan Bagian Fatwa Saya Hanya Meminta kepada Mahasiswa-mahasiswaku Dan juga memang kebetulan Saya sebagai dosen juga Bahwa Demonstrasi Aksi Demonstrasi Itu memang dilindungi oleh undang-undang Tetapi Perlu kita ketahui bahwa Semuanya ada jalurnya Menurut syariat kita Tidak ada satupun tindakan Seorang muslim Kecuali ada aturan-aturan mainnya Maka yang terpenting Yang harus kita Jaga baik-baik Dalam menyampaikan aspirasi Atau kritik Atau amarah maruf Melayu mungkar kepada Pemerintah Adalah Menjaga Baik-baik Kemaslahatan umum Artinya kita menjaga Fasilitas-fasilitas umum Yang digunakan oleh Rakyat kita Masyarakat kita Jangan sampai ada yang rusak Ya Doktor K.H.J. Yusri Muhammad Arsyad yang juga merupakan Dosen di salah satu Perguruan tinggi Di Kota Bakasa Juga menyampaikan Himbauan Kepada seluruh Aparat pengamanan Agar menghindari Tindakan-tindakan Rehaversif Dalam Mengamankan Aksi unduk rasa Jangan sampai ada Benturan dengan rakyat Ya Agar supaya Jangan Kepada Jangan sampai Anak-anak kita Yang demonstrasi ini Ditangani Seperti menangani binatang Mereka Mereka Anak-anak kita Adalah Masa depan Bangsa Negara Jangan terlalu Anarkis Juga Dalam Menangani Pendemo-pendemo Dari mahasiswa Itu pesan Dikawal oleh Undang-undang Cuma Mereka Diarahkan Cara Demonstrasinya Benar Untuk diketahui Beberapa titik Yang menjadi lokasi Demonstrasi Masa di Kota Makassar Hari ini Antara lain Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Polda Sulsel Perumbulau Flek Over Pertigaan PLTU Telo Pertigaan Paterani Alaudin Dan Pertigaan Paterani Boulevard Serta Beberapa Titik Lainnya Sampai Laporan Ini Diturunkan Aksin Durasah Masih Berlangsung Tertip Dan Terkendali Dibawa Pengawalan Jajaran Kepolisian Dari Polda Sulawesi Selatan Dibantu Polres Tabes Makassar Jajaran Personil Dari Polres Maros Dan Polres Kebupaten Goa Demikian Laporan Haril Anas TV Sampai Jumpa Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh